Untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Musli Siregar. Selamat malam, Pak Musli. Selamat pagi, Selamat malam, Bu Vera. Ya, Pak Musli, kami ingin mengkonfirmasi kebenaran terkait dengan penjualan fasilitas umum jalan desa. Apakah benar Jalan Persatuan 1 Dusun 2 Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang ini dijual seharga 1,6 miliar rupiah? Memang benar, telah dilakukan pemindah tanganan aset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada PT Latexindo Toba Perkasa dalam bentuk penjualan. Baik, benar, sudah dijual. Lalu apa urgensinya sehingga harus dijual, Pak? Ya, terkait pengelolaan barang milik daerah, Bu. Bahwa untuk proses penjualan itu boleh dilakukan atas inisiatif gubernur, bupati, atau wali kota, atau atas permohonan pihak lain. Jadi dalam hal ini, kita melakukan penjualan ini terkait dengan permohonan PT Latexindo Toba Perkasa kepada pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Baik, secara prosedural hukumnya sudah didapatkan begitu ya, ada izin yang didapatkan dari pemerintah daerah setempat begitu? Ada tanda tangan dari Pemka, Pemprov? Kalau secara aturan, Bu, sudah kita laksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, kita berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, Bu. Secara normatif sih, semua ketentuan, tahapan, sudah kita lewati, Bu. Baik, artinya secara landasan hukum dan legalitasnya diakini sudah sesuai dengan aturan begitu ya, Pak Musli? Siap, sudah sesuai dengan aturan. Baik, tapi begini Pak, sempat ada protes dari warga setempat karena jalannya ditutup oleh perusahaan swasta itu yang membeli jalan. Lantas apakah sudah ada solusi sebetulnya bagi warga setempat? Karena ini kan salah satu akses mereka juga. Solusinya sudah dibangunkan oleh PT Latexindo, berupa dua buah ruas jalan yang dihibahkan kepada Pemkap Deli Serdang sebagai jalan pengganti atas jalan yang ditutup itu, yang jalan yang dipindah tangankan kepada PT Latexindo. Baik, ada jalan yang sudah dihibahkan, lalu mengapa masih ada protes, Pak, dari pihak warga setempat? Ya, kalau itu sih nanti apa penyebab mereka protes, tapi kita juga telah mendapat persetujuan dari masyarakat juga, Bu. Hmm, akankah kemudian mengkomunikasikan lagi kepada pihak warga setempat? Pasti, Bu. Dalam waktu dekat mungkin kita akan melakukan mediasi bersama dengan pihak kecamatan dan pihak desa terkait keberatan masyarakat. Baik. Ombudsman RI juga sedang melakukan pendataan dan juga mengkonfirmasi begitu ya. Apakah Pemkap Deli Serdang juga sudah didatangi oleh Ombudsman RI terkait hal ini? Terkait hal ini, Ombudsman belum ada menyampaikannya ke pihak Pemkap Deli Serdang. Belum ada ya? Baik. Belum ada, Bu. Dijual seharga 1,6 miliar rupiah lebih. Ini patokannya seperti apa hitungannya? Kemudian uangnya ini masuk kemana, Pak? Kalau besaran-besarannya itu kita serahkan ke KJPP, Bu. KJPP yang melakukan perhitungan apresial, mereka melakukan perhitungan dan berdasarkan perhitungan dari KJPP inilah ditetapkan berapa uang yang akan diberikan ke pihak Pemkap Deli Serdang dan uang itu disetorkan ke kas daerah, Bu. Baik. Dan saat ini sudah selesai begitu ya, proses jual-belinya sudah selesai, kepemilikannya pun sudah ke atas nama Atexindo? Dan sudah masuk ke kas daerah? Baik. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Musli atas konfirmasinya sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam. Selamat malam.